Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebarik kesan lagi Daripada teman-teman sekalian Dan seperti ini pelayanan klinik swasta di Malaysia Saya dilayan dengan baik Saya kurang paham juga guys Istilahnya ada klinik yang dari kerajaan mungkin Dan ada klinik swasta seperti itu Sama di Indonesia ada daripada negeri Ataupun daripada swasta Dari apa namanya ya individual seperti itu guys Dan so kita akan menonton videonya Dan disini saya ingin melihat juga Bagaimana istilahnya pelayanan klinik Yang ada di Malaysia guys Khususnya swasta ya bukan daripada kerajaan So jom kita tengok videonya Let's go Oke ini dari Arnawan Channel 2 guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Ini share tentang pelayanan klinik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel 2 Oke di video kali ini Ini saya kurang sihat ya guys Saya kurang sihat Jadi saya nak ambil panel imas Ini adalah panel daripada company saya Kalau di antara panel-panel ini pekerja-pekerja Malaysia Kalau dia masuk Oh itu kayak kartu asuransi gitu ya guys Atau kalau di Indonesia mungkin Kartu untuk berobat gitu Ini dia free ya Tak payah bayar Kira macam Apa ya Macam memang dah Wajib lah Di syarikat itu akan Membagi fasilitas Namanya Panel Kalau orang macamnya Kalau dia tak ada panel Dia kena bayar lah Karena klinik swastanya dia Bayaran dia memang cukup Lumayan lah Orang kata Kalau foreigner lagi mahal lah Charge dia kan Betul tak Jadi saya pun Nak ambil ubat Ubat ya Dengan nak cek doktor Kalau dia kita di Malaysia ni Cek doktor Dengan ubat dia Charge dia lain lah Kalau malam lagi charge dia mahal Kalau di Malaysia ni lah Oke disini ada harga-harganya guys 30 ini Tidak ada masalah kesehatan Maksudnya apa ini guys Ada masalah kesehatan 30, 60, 15, 45, 450 Saya tak faham juga ini Maksudnya apa ya kan Seranai harga untuk Oh pemeriksaan haji guys Oh my god Telat bacanya Jadi Oke 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 Pemeriksaan kesehatan Untuk ibadah haji ya Setahu saya Saya ambil ubat Oke Kali ni saya Nak pergi Nak jumpa doktor Jadi ini Jadi ini kan Masa rehat Jadi saya pun Kena jumpa doktor Tadi kan Boleh Doktor 12 setengah Oh 12 setengah Oke Saya pakai nama yang Nombor pasport yang Dalam sistem All right Oke Doktor rehat sampai 12 tengah Sampai 12 tengah Ok Nice Doktor rehat sampai 12 tengah Hello Apa, saya biasa datang, ambil emisi apa tu Oh disana itu ditulis ya Untuk binnya ya Kalau di Indonesia guys, ya aku ada hal yang istilahnya Kalau di Malaysia ya setau saya Kebanyakan daripada kawan-kawan saya juga yang menunjukkan Maika Itu biasanya ada binnya di belakang ya kan Kayak Mariam binti Zainuddin gitu Dan kalau di Indonesia guys, bin itu tidak disebutkan di KTP Seperti itu Iya sih, bener-bener baru sahadar aku Kalau di Arab itu juga wajib hukumnya Untuk meletakkan kata bin Jadi di IC saya Ataupun KTP Arab saya Itu pasti ada nama ayah dan juga nama kakek Kalau di Arab itu guys B 29 Ok NSI 1826 Dalam sistem mana nak ingat? Oh Sebab kalau tak ada nanti saya beritahu ofis saya kan mana tahu Tak apa Kalau nak tahu dalam dia ada berapa lagi boleh? Maksudnya ada berapa-berapa lagi Wah ini rehat lah ingat masa rehat Kenapa ada bahasa ini ya bahasa koreanya mas seo Oh Oh Ini Ini untuk kehamilan juga kayaknya guys Saya lihat disini ada 5 HD ya kan Haa Saya tak faham jugalah Atau penyakit-penyakit lain Oh sken-sken penyakit lah macam tu Ada 3D kan Sini kedai makan yang Melayu juga kan ada sini Kawasan nasi Nasi campur Nasi campur Melayu Ada? Belakang sini Haa belakang sini Nasi campur kan ada Apa namanya Fasilitas lah fasilitas saya di Malaysia Saya orang Indonesia Haa Saya Youtuber Jadi orang Indonesia nak tahu pelayanan di Malaysia tu macam mana kan Haa Baik ke tak baik macam tu Aduh Subscriber saya nak tahu pelayanan di Malaysia Mas Yang kemar-kemar tu ada nasi lau Haa Kalau kedai Pak Gembos tu makan Haa Ada Ada Oh ya Haa Sebab saya kerja ada hospital Ada klinik kan Semua dia Jadi orang sana nak tahu lah macam mana saya Haa Haa Ada insurans Haa Tengok pelayanannya kliniknya macam mana Baik ke tak baik Haa Dia orang nak tengok lah Subscriber ni kan Haa Ramai lah ni Haa Harnawan channel 2 Saya punya channel Haa Ada tulis kat sini lah Tak ada Baik kita tengok Kita kena datang sini klinik City ni Haa 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 Baik 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 Haa Okay kita Nanti kita rehat dulu Dokter je 12 tengah lah kita nanti datang sini balik Haa 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 Saya nak Oh ayam gepuk Oh ayam gepuk Oh ayam gepuk Oh ayam gepuk Oh Saya rasa macam pedas ni Saya tak boleh makan sebab saya tak sihat Perut saya sakit Jadi saya pergi klinik tadi kan Okay Jadi apa yang ada dekat sini eh Kita tengok dulu mana ada yang kedai yang sedap ni Haa Haa Yang sesuai dengan perut saya ni Hari saya sakit perut Haa Haa Sihat selalu abang Jadi saya nak cari makan dulu dekat mana ni Bila tengok depan sana ada apa lagi kan Hmm Kita tengok ada apa lagi dekat sana Jom Kita tengok ada apa sana eh Kita tengok suasana di sini Okay kita makan sini dulu dah Nice Good food Apa ini guys Coba kita tengok apa Haa Kita tengok apa Oh macam kan Puan ni Haa Okay Hmm Nak yang Ini lah Tapi Nak yang ada Ais krim tu boleh Yang atas Air 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 yang atas Oh yang kelet tak ada Tak ada Habis Boleh lah yang tu Okay guys Saya makan dulu Makan lunch Nasi tak ada Kan yang makan ni je lah Yang ada Kentang goreng Ayam goreng Dengan apa ni Itu apa guys yang ni guys Mayonis kapan Ini apa ya guys Saya ingat gini Dengan pis Ikan Alhamdulillah Hari ni kita Ini hari saya kurang sihat guys Jadi saya Mau pergi klinik lah Haa berubat Jadi tadi kan Apa dokter dia belum sampai lagi Karena masih Masih 12.30 kan Office hour kan Rehat kan Jadi Oke Oke untuk jam istirahat disana itu Jam berapa ya guys Jam 12 sampai jam berapa gitu Kalau disini biasanya jam 12 sampai jam 1 ya Jam 12 sampai jam 1 itu adalah jam istirahat untuk orang-orang yang kerja kantoran dan lain sebagainya guys Kayak pertukangan juga ya kan Pertukangan ni Setelahnya buat rumah tu semua Rehat jam 12 sampai jam 1 Datang masa Lunch Jadi saya pemerintah lunch dulu 12.30 Sampai 1 macam tu baru saya datang balik ke klinik tadi lah Setengah jam lagi Alang-alang lah Nak makan dulu ke apa ngin Diput makan semua sahabat-sahabat Masa dah lah awet tu sudah awet Terima kasih korang yang sudah support channel saya Saya ucapkan Teribuan terima kasih Terima kasih banyak-banyak Ok saya makan dulu guys Ini namanya awet Di sana mungkin AW je Ini ubat je Dah terdapat ubat Ok nanti dah jumpa dokter dia Terima kasih Ok Ok bye Ok guys Ok guys Alhamdulillah Dah dapat ubat Apa Nanti kita inilah Mau rehat dulu lah Rehat Ubat dah dapat Alhamdulillah Alhamdulillah pelayanannya Sangat bagus ya Klinik ini Terbaik Cantap Kan guys Abang Iwan Semoga sehat selalu Ya kan Penyakitnya Penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Rabban Amin dan itulah tadi guys Pelayanan Klinik swasta yang ada di Malaysia Namanya klinik city guys Dan pelayanannya cukup baik ya Kalau kita lihat Ya kan Dan ramah-ramah juga Gitu Enggak yang bentak-bentak Enggak ada juga ya Mana ada istilahnya klinik Terus bentak-bentak Lari semua pasiennya gitu Otomatis ya kita bisa tahu guys Istilahnya di Malaysia itu Pelayanannya seperti itu Gitu kan Dan Ya ini sebuah pengalaman baru Bagi kita semua Bagi saya mungkin Karena teman-teman kan Yang nonton dari Malaysia gitu kan Dan adakah istilahnya Pengalaman-pengalaman Teman-teman istilahnya Di klinik-klinik Seperti itu Bagaimana pelayanannya Dan Kalau kita di Indonesia Di sini juga ada klinik Ada puskesma Seperti itu guys Dan itu sangat-sangat ramah sekali Kalau kita istilahnya Berjumpa dengan nurse-nya Terus Apa namanya ya Dengan perawat ya Seperti itu Dan juga dokternya Pastinya baik-baik Dokter yang Ada dokter yang galak Bisa dikatakan seperti itu Itu sebenarnya demi kebaikan kita Agar kita lebih disiplin lagi Ada beberapa dokter itu Yang memang kehidupannya Memang lebih Apa ya Enggak kayak kita Sembrono gitu kan Istilahnya Kayak kita tuh Makan sembarangan Dan ini ini itu gitu kan Sehingga menyebabkan Badan kita itu Tidak sehat seperti itu Dan Ketika ada dokter Kita menjumpai dokter Yang memang galak Istilahnya galaknya Itu dari segi kebaikan Itu gak Apa sih sebenarnya Jadi bukan galak Bentak-bentak Tak jelas gitu Tapi kebanyakan dokter Itu pasti Ya lebih disiplin lah Daripada kehidupan kita Ada yang santai Ada yang relax gitu Tapi buat pelajaran juga Kepada kita semua Istilahnya kalau kita Memperlakukan orang dengan baik Maka kita akan Diperlakukan dengan baik pula Tapi kalau istilahnya Kita memperlakukan orang lain Itu dengan tidak baik Pasti Ketidakbaikan itu Akan datang juga kepada kita So terima kasih Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Di like, share, komen, dan subscribe-nya Arnawan Channel 2 Dan juga Cak Mojib Ada juga Cak Mojib TV guys Jangan lupa untuk di subscribe ya Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemin Utdudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax